Goho Chong Leong jilid 2. Sinona dan dan serba merah, hanya angkinnya berwarna putih. Rambut di konde 2, hitam mengkilap, dan ditancapi bunga mawar sutra. Ia pun pakai pupur dan yang cie, bibirnya merah, dan kupingnya dihiasi sepasang anting-anting. Ia bertindak dengan elok, dengan kedua tangan menyeka gemereng dan tambang. Tai Po jalan melewati ayah dan anak itu, kemudian ia balik lagi, dan mengikuti mereka, yang menuju ke timur. Mereka berhenti di depan sebuah rumah besar, yang pintu pekarangannya berada di tempat tinggi dan di depannya tumbuh pohon-pohon hoai yang besar serta belasan pelatok di mana untuk menambat kuda. Pintu pekarangan baru dicat, dan ditulis huruf-huruf pujian, sedang tembok di sebelah dalam diukir indah, begitu pun tiang dan pilarnya. Ini tentu gedungnya Giyok Taijin. Pikir Tai Po. Jadi si Bidadari tinggal di sini. Gedung ini merupakan istana. Pantas itu hari engkomisanku tegur aku waktu aku kesomplok si Bidadari di rumahnya Tek Ngo ya. Tanda petik. Beberapa bujang telah muncul, mereka semua mengawasi si nona tukang dangsu. Sudah ditang. Sudah datang kata beberapa antaranya. Ya, baru datang sahut si tukang dangsu tua. Burung. Hang menkelok di tempat istimewa tapi kita tidak berani. Bandingkan diri kita dengan burung hang, kilah hanya si puyuh tua dengan si puyuh anak. Ini hari kita akan pertunjukkan lagi Liu Seng Tuye menginjak tambang yang istimewa. Hayo tabuh gemreng ia kata pada anaknya. Cepat sekali, orang merubung, berikut bujang-bujang dari gedung itu juga laut Tai Po. Orang-orang yang berlalu lintas, semua pada mandek. Si nona letaki tambangnya dan gulung tangan bajunya, lantas siapalu gemrengnya. Ayahnya Kiong Ciu pada orang banyak. Kita ayah dan anak merantau ke kota raja ini. Ia kata. Kota raja yang indah permai si nona tambahkan. Di mana ada berkumpul malaikat-malaikat uang. Kata pula si ayah. Malaikat-malaikat yang beruntung si nona menyambung pula. Demikian ayah dan anak angkat bicara, dengan si anak saban-saban bunyikan gemrengnya, selaras dengan kebiasaan tukang silat yang hendak buka pertunjukan. Nona itu pun berani, ia tidak takut bujang-bujang pada lirik atau implang padanya, ia tidak likat atau jengah. Si tua sudah lantas bersilap dengan banderingnya, tapi penonton tujukan matanya pada si nona hitam manis, yang kakinya mungil. Aku telah mainkan bandering, sekarang gilirannya anakku jalan ditambang, kata si tua kemudian. Ia terus ambil sepasang tombaknya, dan tancap itu jauh di kiri dan kanan, merupakan tiang, tambang itu lantas dipasang. Sekarang kita boleh mulai, ia kata pula dan terus sambuti gemreng dari si nona. Nona itu lantas maju ke depan, geraki kaki dan tangannya, dan putar tubuhnya ke kiri dan kanan. Gerakannya sangat gesit. Sambil memukul gemreng, ayahnya terus ngoceh, kemudian ia berkata titik. Tioko Eloo naik keledai jalan di atas tambang. Mendadak tubuhnya nona itu melejit naik ke atas tambangnya di mana ia terus berdiri bergerak-gerak, laksana menkeloknya kupu-kupu yang tak dapat berdiri diam, kemudian dengan tolak pinggang, ia terus maju dan mundur. Sekalian penonton bersorak, Taipo menjadi kagum. Biasanya tukang dangsu lain jalan di atas tambang dengan pegang galah atau barang lain, sebagai imbangan, tetapi nona ini tidak. Hal siangcu meniup suling sungguh merdu. Kata si ayah pula. Dan anaknya keluarkan suling dari pinggangnya lalu meniupnya, dengan kakinya tetap bergerak maju mundur. Nachai Hao mempersembahkan bunga mengulangi si ayah. Lantas si nona putar tubuhnya, dengan tangan ke atas, kepala ke bawah, hingga ia jadi ngelenggak. Sambil berbuat demikian, ia jalan beberapa tindak. Bagus, bagus berseru orang banyak. Bagus Taipo turut memuji. Di antara suara gemreng yang riuh, si ayah hoceh. Terus, holownya tiat koaili unjuk pengaruhnya. Tamburnya cokok iu berbunyi nyaring. Kipasnya Hans yang ko menyampok mengeru-deru. Ya, lutong pin memetik setangkai teratai. Tanda petik. Salah, salah balas si nona dari atas tambang. Lutong pin bersenjata pedang. Yang petik bunga teratai adalah Hao Osiankou. Ya, ya, lutong pin mainkan pedang ayahnya membenarkan, gemrengnya ia palu semakin seru. Ya, lutong pin mainkan pedang. Tapi segera juga ia berkata lagi, dan sekarang Hao Osiankou unjuk ke gagahannya. Anaknya selalu turuti perkataannya ayah itu. Ia pentang kedua tangannya, taruh itu di depan dadanya, kemudian berbareng dengan gerakan kakinya, kedua tangan itu digerak-gerakan pula dan bersilat di atas tambang itu. Tiba-tiba si ayah palu gemrengnya dengan keras, lalu ia tekap itu, hingga suaranya berhenti dengan segera, berbareng dengan mana, nona itu pun berhentikan semua gerakannya, dengan satu enjutan tubuhnya melayang turun kedua kaki teratainya sampai di tanah dengan tidak menerbitkan suara. Bagus, bagus berteriak orang banyak, dengan berulang-ulang. Ayah dan anak itu manggu pada orang banyak untuk terus memohon sawaran. Lao Tai Po turut menyawar, ia lemparkan serenceng uang, hingga uang itu menerbitkan suara berisik waktu jatuh di tengah kalangan, hingga tidak saja si nona dan ayahnya pun lain-lain penonton menoleh padanya dan mengawasi. Kedua tukang dangsu mengaturkan terima kasihnya pada semua penonton, kemudian mereka mulai mengumpulkan uang sawarannya, setelah mana, seng ayah mainkan pula banderingannya. Bujang-bujang dari teotok sudah lantas undurkan diri tetapi lain-lain penonton masih banyak. Tidak antara lama sekalian penonton itu kalut dan lari serabutan, hingga Lao Tai Po pun turut minggir ke pojok tembok sebelah selatan. Nyata ada datang dua hamba polisi, yang dengan pecut usir orang banyak. Kedua tukang dangsu pun repot dan buru-buru angkat kaki, tetapi mereka dikejar oleh hamba wet itu. Menampak demikian, Lao Tai Po tidak puas. Ia keluar dari tempatnya dan mencegat dua hamba wet itu. Mereka membuka pertunjukan untuk mencari uang, kenapa jiwa usir mereka ia tanya. Dua hamba wet itu menoleh dan mengawasi ia. Kau siapa tanya yang satu, dengan suara sengit. Aku orang silau, kau sudaripu oleh kau sahutai po. Aku adalah satu di antara sekalian penonton. Tanda petik. Mendengar demikian, dua hamba wet itu lantas bersenyum. Lao ya tentu tidak ketahui sebabnya, salah satu lalu menerangkan. Kita berdua dari teotok gaamui. Dan itu gedungnya Giyok Tai Jin. Tai Jin punya aturan keras, ia suka dengan kesunyian, hingga segala pedagang keliling ia larang berteriak-teriak di depan gedungnya. Tapi ini dua tukang dangsu tiap hari buka pertunjukan di sini, mereka selalu memikin berisik. Kemarin ini malah syo siap pun turut keluar dan menyaksikan, maka mereka ini jadi ketagihan lantas setiap hari datang kemari. Tentu saja ini tidak boleh, apapula sekarang Tai Jin sedang tidak senang hati. Tanda petik. Nah, sudahlah, kata latiwa Tai Po, mereka sudah angkat kaki, baik mereka jangan dikejar lebih jauh. Baiklah, sahut itu dua orang, yang terus menggut dan berlalu. Ayah dan gadis tadi masih berlari-lari ke jurusan timur, beberapa kali mereka menoleh ke belakang. Lao Tai Po susul tukang dangsu itu, sampai di kolau, di belakang mana terletak satu pekarangan kosong dan lebar, maka di sini itu ayah dan anak berhenti untuk mulai buka pertunjukan lagi. Penonton sudah lantas datang, dengan cepat mereka merupakan satu gerombolan. Lao Tai Po menyaksikan pula sekian lama, lantas ia pergi ke warung nasi yang berdekatan untuk tangsel perutnya. Aku berani bertaruh, itu ayah dan anak mesti orang-orang jahat. Kemudian ia berpikir. Ia telah tengah arak dan habiskan dua mangkok mie. Mereka pandai silat, tubuh mereka enteng dan gesit. Apa mungkin mereka hidup tetap sebagai sekarang? Inilah aku sanksikan. Mungkin mereka pencuri. Jangan-jangan si tukang dangsu yang telah dupa aku rubuh dari atas genteng dan sekarang pedang mustika itu berada di tangan mereka. Rupanya mereka sengaja buka pertunjukan di depan gedung Giyok Tai Jin untuk menyerep-nyerepi kabar. Tanda petik. Habis dahar, Tai Po kemudian nyilip pula di antara orang banyak. Sekali ini ia lihat, berdiri di atas tambang, anak perempuan tadi sedang mainkan bandering, malah dengan terlebih menarik daripada permainan ayahnya. Semua penonton menjadi kagum, hingga mereka mengawasi dengan tercengang, kemudian mereka bersorak dan memberi uang. Tai Po mendengar pula, hanya setelah itu, ia pergi ke pinggir. Ia menunggu sampai maghrib, sampai ayah dan anak berhenti dengan pertunjukannya dan semua penonton bubaran. Mereka ini lantas berbenah dan kemudian ngeloyor pergi. Dengan diam-diam, laukai pokuntit dua orang itu, yang menuju ke barat, rupanya mereka lelah, mereka jalan dengan perlahan-lahan. Sinar matahari sore telah soroti baju merah nona itu dan bunga merah di kondenya. Sejarak 20 tindak lebih, Tai Po terus bayangi dua orang itu. Ayah dan anak itu jalan di jalan besar dari Kowlau Barat, ketika mereka lewat di depan gedung Gioktaijin, si ayah menoleh dan mengawasi ke gedung. Diam-diam laukai po bersenyum mengejek. Masih saja tukang dangsu itu jalan terus, melewati jembatan Teksengkyo, terus ke arah barat. Di depan mereka tertampak pemandangan dari musim dingin, karena telaga yang besar dan lebar, airnya telah menjadi beku. Di tepi telaga tumbuh peluhan pohon yang liu tua, yang tak berdaun lagi, malah cabang-cabang kecil pun tidak, hanya cabang-cabang besar saja dan batang atau bongkotnya yang ketinggalan. Di tengah-tengah telaga, di bagian barat, ada sebuah bukit yang merupakan pulau, di atas itu tumbuh banyak pepohonan. Di situ kelihatan tembok merah dari sebuah rumah berhala. Di empat penjuru telaga ini berdiri banyak rumah-rumah besar dan indah, dengan liang dan lautengnya yang terukir atau terlukis indah, sebab itu kebanyakan vila-vila kepunyaan orang hartawan. Hanya sedikit tertampak rumah-rumah atau gubuk orang-orang miskin. Di waktu maghrib itu, dengan angin meniup keras, hawa telah menjadi dingin luar biasa. Di atas cabang-cabang gundul, burung-burung gowak berisik dengan suaranya yang tak enak didengar. Di musim panas, laut Taipo pernah datang ke tempat ini, maka ia tahu, ini adalah tempat yang terkenal dari Pak Hia, yang oleh golongan sastrawan dinamai Ceng Giapo, telaga kebersihan, sementara di antara orang banyak terkenal dengan nama Cek Suwita, tempat berkumpulnya air. Tukang dangsu tadi jalan terus di sepanjang tepi timur menuju ke utara, dan gadisnya mengikuti di belakangnya, maka itu Taipo berada di belakangnya si nona hitam manis itu. Ayahnya jalan terus, dengan tak menoleh sedikitpun, tetapi gadisnya, mendadakan putar tubuhnya yang langsing ke belakang, hingga ia dapat lihat kausu itu, Hanya ia tak kata apa-apa, ia melainkan mengawasi dengan matanya yang tajam, lalu ia bersenyum. Ia pindahkan gemereng dan tambang ke sebelah tangan, dan dengan tangannya yang lain ia ambil sapu tangan di hinggangnya dan susut jidatnya, kemudian ia bersenyum pula, ia putar lagi tubuhnya dan terus bertindak menyusul ayahnya. Itu tandanya main metode dengan aku. Pikir Taipo. Oh, nona, jangan kau bersikap begini terhadap lauk tayamu, karena taya ada satu loohan besi yang tidak dapat digoda oleh siluman raseh. Tanda petik. Taipo menguntik terus, sampai di sebelah utara ia lihat sebuah rumah tua dan sudah rusak, atapnya dari rumput ketutupan lempung, batat temboknya sudah kelihatan susunannya, dan di pintu depannya banyak tumbuh pohon duri. Si tukang dangse masuk ke dalam rumah itu. Sebelum anaknya susul ayahnya masuk, ia menoleh pula, ia bersenyum, sapu tangannya diulap-ulapkan. Mau atau tidak, Taipo tertawa kepada nona itu. Adiku, di sini aku tunggui kau, ia kata dalam hatinya. Adiku, lekaskah serahkan itu pedang mustika padaku. Tanda petik. Sampai mereka sudah masuk ke dalam, Taipo masih jalan mudar-mandir di dekat rumah itu dan ketika cuaca mulai gelap, pengaruh air kata-katap pun telah lenyap, maka ia segera merasai hawa dingin. Baik aku main-main di eh sebentaran. Kata ia dalam hatinya. Kemudian aku pergi minum pula di teksengkyu. Titik. Tanda petik. Apa mau, baru saja ia loncat di atas air beku itu, ia terpeleset, hingga ia tengkurap di atas es itu. Berbareng dengan itu, di tepi telaga ia dengar suara orang perempuan tertawa cekikikan. Lekas-lekas Taipo merayap bangun, ia berundak ke darat. Ketika ia mengawasi, ia kenali orang yang tertawa itu ialah Nona Tukang Dangsu tadi, si hitam manis. Tidak tempo lagi, ia hampirkan itu Nona, untuk terus dicekal tangannya. Adiku, kau tertawai aku, ia kata. Berapa banyak aku telah menyawar pada kau, kau tahu. Dan kalau tidak ada aku, tadi kau tentu rasai cambuknya hamba-hamba dari teotok taijin. Tanda petik. Si Nona tertawa. Awas, jangan tarik aku, ia kata. Awas, mangkokku nanti pecah. Tanda petik. Taipo lihat, si Nona benar sedang pegangi mangkok. Kau hendak beli apa, ia tanya. Aku mau beli kecap, sahut si Nona itu. Aku hendak masak nasi. Sebentar sehabisnya bersantap, ayah baru pergi. Ke warung teh dengari Tukang cerita, Maka sebentar, toh ayah, kau boleh datang padaku. Tanda petik. Apakah benar Taipo tegasi, sambil tertawa. Kenapa tidak benar si Nona baliki, tadi, begitu lekas aku lihat kau, aku lantas menduga bahwa kau memangku pangkat, bahwa kau punya banyak uang, malah kau pun berhati murah. Tanda petik. Taipo lantas lepaskan cekalannya, ia tepuk pundaknya Nona itu. Kau lagi umpah-umpah aku, ia berkata. Sekarang lekas kau beli kecap dan pergi masak, supaya ayah melekas dahar dan pergi dengari cerita. Sebentar sebelum jam delapan, tentu aku bakal datang. Tanda kita ialah tepukan tangan. Tanda petik. Baik, ia kasih kepastian. Nah, pergilah kau pulang dahulu dan makan rumput. Tanda petik. Lantas ia lari ke selatan, beberapa kali ia menoleh dan tertawa, tingkahnya lucu dan menarik. Taipo berdiri melongot, semangatnya seperti terbang pergi, hingga ia seperti tak merasakan angin yang dingin. Ia masih berdiri dalam ketika dari jurusan selatan Nona Tukang Dangsu tadi kembali sehabis belanja. Adik, tunggu dulu ia lalu berkata, sambil memberi tanda. Aku hendak tanya kau, kau sebenarnya orang siapa? Tanda petik. Ia ulur tangannya cekal tangan si Nona. Nona itu mengegus ke samping dan ia terus lari, gerakannya cepat dan gesit. Ketika Taipo kejar padanya, ia lari terus, sambil tertawa cekikikan. Ia pandai lari keras, sebentar saja ia sudah sampai di pintu rumah. Taipo tidak dapat menyandak, ia mengintip ke dalam, ia lihat cahaya api, lantas ia berjalan pergi. Ketika ia sampai di Tekseng Kyo, ia periksa uangnya lalu masuk ke dalam warung nasi. Ia minta arak, untuk tenangkan diri dan lewatkan tempo. Sekarang guru silat ini tak dapat melupakan muka hitam manis itu, yang senantiasa terbayang di depan matanya. Ia lihat sepasang metu yang jeli, muka yang berseri-seri. Itu konde dua, baju dan celana merah, sepatu merah juga, bersama sapu tangan putih yang melambai-lambai. Ia seperti lihat tubuhnya yang langsing dan gesit. Kemudian ia ingat pedang mustika, yang ia lagi cari. Pasti aku bakal berhasil. Akhirnya ia berpikir, bukan saja aku akan dapatkan kembali pedang itu, malah juga setangkai bunga teratai. Tanda petik. Lalu ia keringkan cawan air kata-kata yang ada di depannya. Dengan jalan itu, Tai Po tunggu waktu. Ia tidak pulang lagi. Kira-kira jam delapan, ia bayar ruang makan dan bertindak keluar. Ia lawan serangannya angin utara. Karena ia telah minum banyak juga, ia rasakan kepalanya sedikit pusing dan tubuhnya seperti terbawa angin. Ia merasa dirinya sebagai pengantin hendak masuk ke dalam kamar. Maka, karena masih sadar, ia coba kendalikan diri. Aku tak boleh lupa bahwa sekarang aku sedang selidiki perkara demikian ia kata dalam hatinya. Sekarang aku bukannya pergi pelesir. Jikalau aku lupakan diriku, pedang tak akan didapat kembali. Sebaliknya, kehormatannya itu lian hoa akan turun. Tanda petik. Demikian ia menuju ke cek suwita, sampai ia lihat rumah rusak itu dan mana cahaya api menyorot keluar. Tapi sekelebatan saja, cahaya itu lenyap. Bagaimana, eh ia berpikir. Sinona pergi ke belakang atau ia hendak mengintai jangkrik? Tanda petik. Lantas ia lari hingga dengan cepat ia sampai di rumah itu. Ia bertindak ke dalam pekarangan, ia samperi jendela kamar yang dipakai oleh si tukang dangsu dan gadisnya. Ia lihat sinar api kuram tetapi ia lidah dengar suara orang. Dengan berani, ia tepuk tangan dua kali, kemudian sambil mundur, ia menepuk pula, juga dua kali. Di tempat sunyi sebagai itu, suara tepukan tangan terdengar nyata sekali. Tapi Taipo menunggu sekian lama dengan sia-sia, pintu tidak terbuka. Maka akhirnya, ia menepuk pula, sampai tiga kali, suaranya lebih keras. Ini kali juga ridah ada jawaban. Ha, tentu bocah itu men gila, ia pedayakan aku. Ia lantas menduga. Ia tepuk pula tangannya sembari menyanyi-nyanyi. Baik, pintu menjeblak terbuka. Waktu dilihat, Tio Syu Chai yang datang. Ya, Tio Syu Chai. Tanda petik. Tiba-tiba Taipo berhenti, karena sepotong batu kecil. Sambar batok kepalanya, ia kaget dan loncat minggir, kepalanya sedikit sakit. Tapi dari belakang ia, dari sebuah pohon, ia dengar suara cekikikan. Ha, kau permainkan aku berseru si kausu, yang kenalkan suara orang. Ia memburu ke pohon. Sinona berhenti tertawa, ia lantas sesalkan Taipo. Kau bikin apa, eh? Mengapa mesti nyanyi-nyanyi? Ayahku baru saja pergi dan di jalanan masih ada orang. Apa kata orang kalau mereka dengar? Siapa suruh kau tidak sambuti tepukan tanganku Taipo pun menyesalkan. Sinona tertawa. Tepuk tangan toh cukup dengan satu kali ia kata. Kenapa kau justru menepuk beruntun-runtun? Itu toh menyebalkan. Maka kendati aku dengar, aku antap saja. Tanda petik. Taipo Rabah batok kepalanya, ia tertawa. Timpukan kau keras, sampai kepalaku ini bertelur kecil. Titik. Baiknya kau yang timpuk aku, coba lain orang, mana Lauto Aya mau mengerti. Tanda petik. Aha, Lauto Aya nona itu tertawa. Ya, ya, aku sampai lupa menanyakan si dan namamu. Lauto Aya, di kantor mana kau bekerja? Sudah, jangan tanya dahulu tentang aku Taipo memotong. Lebih dahulu aku yang mesti tanya kau punya si. Kau punya nama atau tidak? Nona itu tidak tertawa lagi, ia tunduk, agaknya ia berpikir. Aku coa Siang Moai. Akhirnya ia menyahut, dengan malu-malu. Siang Moai. Satu nama yang bagus Taipo memuji. Dan nama ayahmu. Ayah tidak punya nama tetapi orang panggil ia Coakiu. Titik. Tanda petik. Ayahmu pergi mendengari tukang cerita. Kalau ayah belum pergi, mana aku dapat bertemu dengan kau? Tanda petik. Bagus. Taipo manggut. Di sini hawanya dingin, mari kita masuk ke dalam. Tanda petik. Mari ikut aku, jangan bicara keras-keras, nanti orang dengar, nona itu kata. Peduli apa orang luar kata Taipo. Siang Moai tidak kata apa-apa, ia hanya bertindak. Nona itu buka pintu rumah dan ketika Taipo mau masuk, daun pintu ia rapati, hingga pemuda ini mesti miringi tubuhnya. Apa mau, bajunya kesangkut pagar dan berbunyi wek. Ah, pintu mu jahat kata anak muda ini, yang mendongkol, tetapi ia tidak marah. Mari, kata Siang Moai sembari tertawakan ia. Taipo masuk terus. Rumah itu memperlihatkan tanda kemiskinan. Kertas tempelnya seperti kertas pungutan di tengah jalan. Mejanya meja butut, di atasnya terletak mangkok dan sumpit kasar. Dari empat penjuru tembok angin menembus masuk. Anglo hanya dari lempung putih dengan masih ada sisa bara, yang hampir padam. Pelita, yang apinya kelak-kelik, ditaruh di jendela. Pembaringan tanah berada di pojok utara, di atas tikarnya terletak sepasang tombak bandering, tambang dan gemereng, dan juga buntalan serta satu peti kecil tetapi dikunci, sehingga lau Taipo jadi perhatikan peti itu, karena ia ingat pedang mustikanya tiat poolek. Sungguh dingin. Kata guru silat ini. Uang saweran yang kau dapat kenapa tidak dipakai beli arang dan untuk betulkan tembok? Berapakah kau kira pendapatan itu? Kata Siang Moai. Hanya dalam dua hari ini, hasilnya boleh juga, tadinya 500 cip pun sukar didapat. Aku tidak sangka penduduk Pak Hiab begitu muris, mau nonton dengan tak membayar. Kamar ini kamar sewaan, bagaimana kita dapat memperbaikinya? Kita justru mau menunggu, apabila keadaan tetap jelek, kita mau pergi ke lain tempat. Bukan sebagai kau, toh ayah, kau mempunyai kamar yang hangat, maka juga, baru kau masuk kemari, kau sudah berasa dingin. Baiklah kau beri kita beberapa ratus kati arang, untuk menghangati tubuh kita. Tanda petik. Nona itu bicara dengan lancar, sambil tersenyum. Sama sekali ia tak merasa likat berhadapan dengan guru silat yang baru dikenal itu. Mau atau tidak, semangatnya Taipo terbetot. Baiklah, ia kata, besok aku belikan kau dua ratus kati arang, begitu pun mie dan minyak untuk pasang pelita. Tanda petik. Bagus, toh ayah berseru coa siang mo'ai. Kita sebagai juga ketemu malaikat uang. Selanjutnya kita boleh tak usah berkeliaran lagi. Tanda petik. Ia tambahkan arang dan duduk di atas pembaringannya, tangannya menyambar sepatu dan jarum yang ada benangnya. Lau toh ayah, sebenarnya apa namamu ia tanya. Di mana toh ayah bekerja? Jangan kau panggil aku toh ayah, Taipo menyaut. Aku ini anak yang kedua. Jadinya lau jieya. Kata Nona itu. Jieya pun masih belum cocok, Taipo kata pula. Aku ini, di atas tidak bekerja di kantor negara, di bawah tidak. Menjadi si tukang luntang lantung, aku tidak punya rumah, tidak punya kerjaan, aku suka jalan-jalan, toh uang aku punya, setiap waktu aku bisa dapatkan itu. Aku juga tidak punya sanak atau kenalan hartawan, tetapi di mana saja, orang suka bantu aku. Coa siang mo'ai angkat kepalanya. Sebenarnya kau kerja apa ia tanya pula. Aku? Tentang aku, kau tentu tidak akan mengerti, sahut Taipo. Yang menghargai aku, sebut aku ho'ohan, tapi yang tak menghormati aku, ia namai aku buaya darat, si malas, si tukang luntang lantung. Lau Taipo mengawasi siang mo'ai, yang nampaknya tak mengerti, hingga ia lihat kembang di dua kodenya yang menarik hati. Lantas ia mendekati dan duduk di pembaringan, tetapi tidak di sebelahnya. Jangan kau tak menghargai aku, ia lalu terangkan lebih jauh. Meski aku Lau Jiye, di Pak Hia ini aku toh punya nama. Di suntian hu, di toh wicatih, di teotok gemui, dari atas sampai di bawah, semua orang kenal aku, malah dari toh wicat giesu sampai teotok cengtong, semua pembesar bun dan bu, tak ada yang tak berbahasakan aku saudara. Tanda petik. Coa siang mo'ai tertawa. Jangan kau ngebul lebih jauh di depanku, ia kata. Memang kau bukan orang yang tak ada ujung pangkalnya. Lihat saja tadi ketika kita diusir oleh orangnya teotok dan kau bicara dengan mereka, sebentar saja, mereka lantas pergi. Malah aku lihat mereka tertawa terhadap kau. Tapi sekarang aku hendak bicara dengan sungguh-sungguh. Aku hendak minta sedikit bantuanmu. Apakah kau benar kenal Giok Taijin, atau kuasanya Taijin? Tai poheran mendengar pertanyaan itu. Giok Taijin itu sahabatku, ia menyaut. Kalau Taijin sedang duduk dalam joli, ia tak perhatikan aku, tetapi bila di hari tahun baru aku beri selamat padanya, ia lekas-lekas memimpin bangun padaku seraya bahasakan aku lawakai. Sekarang ini Taijin berkuasa atas sembilan kota, tetapi bila tak ada aku yang bantu padanya, ia tak akan mampu bekerja. Tiap penjahat dari provinsi manapun jika datang kemari dan aku suruh tangkap, ia tentu bekuk, dan bila aku kata lepas, pasti ia merdekakan. Dengan adanya aku, buaya-buaya darat tak berani sembarang main gila di muka umum, sebab mereka semua sebawahanku, dan bila ada aku, sia-sia saja, tak ada fadahnya, andai kata di sana ada lima ratus opas polisi atau tujuh ribu sersi. Kau hendak minta bantuanku dalam hal apa? Hayo katakan. Siang Moai mendengar ucapan itu dengan tak mengerti betul. Ia agaknya sang si kawan ini bicara sesungguhnya atau main-main. Apa yang aku minta bukannya urusan sukar, kata ia kemudian. Aku mengharap penghasilan terlebih besar. Kita berdua asal Kamsiok, kita hidup bertani, dan hidup lumayan, apa mau pada tahun yang baru silam, kita ditimpa bahaya air bah, sampai rumah kita kerendam sebatas wuungan, hingga ibuku mati kelelap. Kita berdua keburu naik di pohon. Hanya kapan air surut, ladang telah ludas, kita tak punya makanan, tak punya uang, tak punya rumah, hingga terpaksa, ayah ajak aku mengembara. Ayah pandai silat, ia telah ajarkan aku jalan di atas lambang. Apa pelajaran itu dapat disempurnakan dalam satu tahun? Tentu saja. Pelajaran ini hanya meminta keentengan dan kegesitan tubuh, bukan seperti belajar surat, harus belasan tahun. Lautai pemanggut-manggut. Sesudah aku pandai jalan di atas tambang, ayah mulai ajak aku mengembara. Begitulah kita merantau ke Soasai, Siamsai, Ho'olam dan Title'e, baru pada setengah bulan yang lalu kita sampai di kota ini. Kita hidup dari hasil pertunjukan, yang tidak menghasilkan banyak, kecuali selama dua hari ini, ketika kita buka penunjukan di depan gedung Giyoktaijin. Kemarin Sam Shochia pun turut nonton, dan ia persen kita lima tel. Ia tanya usiaku dan aku jawab enam belas. Ia tanya mengapa kakiku kecil, aku jawab sebab kakiku diikat sedari aku masih kecil. Aku lihat Sam Shochia suka padaku, sebagaimana aku pun tertarik padanya. Ia sangat telok. Aku ingin jual diriku kepada Sam Shochia, supaya aku dapat menjadi budaknya. Tanda petik. Taipo terperanjat mendengar keinginan itu, tapi ia lekas tenangkan diri, ia malah tertawa. Dengan kerjaan jalan ditambang, kau merdeka ia kata. Kemana saja kau dapat pergi. Dengan menjadi budak orang, kau akan bersengsara, kau akan lebih bercelaka daripada kuda dan kerbau. Jangan kau tertarik dengan pakaian budak-budak itu, mereka kalah merdeka denganmu. Coa Siang Moai Goy yang kepala berulang-ulang, ia nampaknya berduka. Tapi aku suka pakaian mentereng ia kata. Aku suka tinggal di gedung dengan lauteng yang tinggi. Untuk hidup melarat sebagai ini, seumur hidupku, aku sungguh tak tahan. Pun dengan mengikuti ayah, ayah jadi tidak merdeka, aku merupakan bandulan. Coba tidak ada aku, ia dapat masuk tentara, barangkali sekarang ia sudah pangku-pangkat. Dari itu aku ingin dapati orang perantaraan, untuk aku jual diri ke gedung Giyok Taijin. Dan aku lebih suka umpama aku menjadi budaknya Sam Shochya sendiri. Dalam hal ini, aku ingin ayahku tak mengetahuinya, aku akan memberitahukannya jika cita-cita itu terwujud, ia tentu setuju. Dengan begitu, ayah jadi merdeka. Tanda petik. Tai Po berpikir. Tapi kemudian ia tertawa. Ini gampang, ia katakan. Buat jadi budak di gedung Giyok Taijin, asal aku buka mulut, tentu beres. Kau sabar, tunggu besok atau lusa, aku nanti bicara dengan Giyok Taijin. Hanya aku tidak mau kau dipandang atau diperlakukan sebagai lain-lain budak. Tanda petik. Itulah terlebih baik lagi siang Moai bersenyum. Dengan itu jalan aku akan keluar dari kalanganku ini. Coba pikirkan, apa aku harus tetap ikut ayahku seumur hidup menjadi tukang dangsu? Sebenarnya, jikalau kau berniat mencari tempat untuk berdiri sendiri, tidak perlu menjadi budak orang. Kau lihat aku. Sekarang aku baru berusia 32 tahun, aku belum beristeri, maka kau bicara dengan ayahmu, supaya ayahmu nikahkan kau dengan aku. Dengan menjadi istriku, aku tanggung kau akan hidup lebih mewah dan lebih senang daripada menjadi budak di gedung keluarga Giyok. Tanda petik. Tiba-tiba siang Moai menyempok dengan sepatunya. Kau bukan orang baik-baik. Inikah harapanmu? Kau? Pergilah. Taipo tertawa. Aku bicara dengan sebenarnya, ia jawab. Apa kau ingin menjadi budak seumur hidup dan tidak ingin menikah? Aku belum pikir untuk menikah, aku masih terlalu muda. Sahut si nona yang lirik orang di sampingnya. Ia nampaknya sedikit gelikat. Ayah tentu gusar kalau sekarang ia diminta nikahkan aku. Sebaliknya ia akan menjadi girang sekali apabila ia mendapat tahu aku menjadi budak di dalam gedungnya Giyok Taijin. Baiklah kau sabar, tunggu sampai aku sudah bekerja beberapa lama pada Giyok Taijin, baru kau datang menyambut aku. Tanda petik. Ini sedikit sukar, aku kenal Giyok Taijin, maka kalau aku mesti ambil budak dari dalam gedungnya, budak itu tentu harus menjadi gundiku, sebab kalau aku ambil budak untuk istri, aku malu. Tanda petik. Buat aku, gundik atau bukan, tidak menjadi soal. Sudah cukup pembicaraan kita, sekarang silahkan kau pergi, lekas sedikit. Kalau ayah keburu pulang dan ia pergoki kita, ia akan marahi aku. Kau lekas pergi dan atur permintaanku itu, besok malam kau boleh datang pula. Ingat, kau perlu tepuk tangan satu kali saja, jangan sekali-kali kau menyanyi-nyanyi pula seperti tadi. Tai Po tidak mau berlalu, tetapi si Nona turun dari pembaringan dan dorong ia. Maka terpaksa ia menurut. Ketika ia bertindak, ia incar pula peti kayu tadi. Begitu ia melangkah pintu, daun pintu digabruki dan dikunci. Jangan lupa Nona itu kata dengan perlahan wujudkanlah permintaanku. Bila aku dapat bekerja di gedung Giyok Tai Jin, walaupun hanya setengah tahun, kalau nanti aku keluar dan sana, lantas aku jadi orangmu. Begitu berada di luar, Tai Po merasai serangannya hawa dingin. Baiklah, ia jawab. Besok aku datang pula, dengan membawakan beberapa rupa barang perhiasan. Kau pergi ke gedung Giyok Tai Jin selaku budak, maka harus punya pakaian, kalau tidak, lain-lain budak akan tidak pandang mata padamu. Ia tidak dapat jawaban lagi, maka ia lantas pergi. Heran, Xiang Moai tetap mau menjadi budak di gedungnya Giyok Tai Jin. Demikian ia berpikir, apa ia niat mencuri barang-barang berharga atau ia berniat tak baik terhadap Giyok Tai Jin sendiri? Ia bukannya orang sembarangan. Coba ia tak lihat pengaruhku terhadap dua hambanya Giyok Tai Jin, tidak nanti ia sudi layani aku secara begini. Terang ia mengandung maksud. Baik aku bersiaga. Titik. Tanda petik. Itu waktu kira-kira jam 2, di jalan besar masih ada toko yang belum tutup pintu. Ketika Tai Po sampai di depan Pulau Lekau, ia lihat pintu pekarangan sudah ditutup dan keadaannya gelap. Tiba-tiba di sebelah kirinya, ia lihat bayangan berkelebat. Dengan satu loncatan jauh, ia melesat ke bayangan itu, yang ia segera cekuk. Tuan, ampun, demikian suaranya satu bocah pengemis. Ia ini pegang perapian kecil, perapian itu jatuh dan hancur. Kurang ajar Tai Po membentak. Apa perlunya kau mendekam di sini? Kau bermaksud jahat? Bukan, Tuan, sahut bocah itu dengan ketakutan. Satu toa ya di rumah makan perintah aku sampaikan surat kepada Pulau Lekia. Tanda petik. Surat tanya Tai Po, dengan heran. Surat apa? Mari berikan padaku. Dari dalam sakunya bocah itu keluarkan dan serahkan suratnya. Tapi di situ tidak ada api dan api perapian tadi hampir padam, maka Tai Po tidak dapat buka surat itu. Siapa suruh kau antarkan surat ini? Ia tanya pula. Satu toa ya muda yang minum arak di rumah makan. Bocah itu menyaut. Tadi aku sedang berdiri minta-minta. Di luar rumah makan, toa ya itu datang padaku dan perintah aku membawa surat ini kemari. Ia memberi aku sepotong uang. Tetapi sesampainya aku di sini, pintu sudah dikunci. Titik. Tanda petik. Kau beruntung, bocah kata Lau Tai Po. Cuma di perintah hantarkan surat kemari, kau dipersin sepotong perak. Sekarang toa ya itu sudah pergi atau belum? Begitu ia berikan uang padaku, ia lantas pergi ke selatan. Ia pakai pakaian apa? Ia pakai pakaian hitam, kopiahnya. Kopiah kulit hitam. Berapa tinggi tubuhnya? Ia bicara dengan lidah apa tubuhnya tidak tinggi. Laku bicaranya seperti orang. Sini. Ia kurus atau gemuk tai potanya pula, setelah berpikir sesaat. Ia bermuka putih atau hitam? Badannya sedang, mukanya tidak putih dan tidak hitam. Titik. Sahut pula bocah itu. Sesudah mendapat keterangan itu Tai Po mengusir dan mendupak hingga pengemis itu terguling, tapi ia merayap bangun dan kabur. Tai Po masukkan suratnya ke dalam sakunya, ia lalu mengetok pintu. Ia mesti menunggu lama, baru pintu samping dibuka oleh dua bujang dari Puele Kau. Di belakangnya ada empat hamba polisi, satu di antaranya memegang lentera. Kau bikin apa? Tanya satu hamba polisi seraya cabut goloknya. Mau apa tengah malam kau ketok pintu? Tapi satu bujang lantas maju. Ia ini kau su di sini. Kemudian ia tanya Tai Po, Laoya, kenapa begini hari kau baru pulang? Apa kau tidak tahu keadaan di sini genting? Giyok Tai Jin sekarang masih ada di sini. Aku tidak tahu. Sahut Tai Po sambil bersenyum. Aku datang dari rumah sahabatku, sampai aku melupakan waktu. Sikapnya empat hamba polisi itu lantas berubah. Selama keadaan genting, baiklah kau jangan terlalu sering keluar, kata satu di antaranya. Aku mengerti, sahut lau Tai Po. Lain kali aku tak akan keluar malam. Tanda petik. Ia bertindak ke dalam. Ia lihat kuda jauh terlebih banyak daripada biasanya, maka ia menduga Giyok Tai Jin tentu datang dengan ajak banyak pengawal. Inilah apa yang dikatakan, penjahat sudah lari, pintu baru ditutup. Apakah perlunya itu? Tidak begitu dengan aku, pikir Tai Po. Sekali aku keluar, aku lantas dapatan busan. Pertama-tama aku ketemu Chow Ashyang Muai, dan kedua aku dapatkan surat ini. Tentu semua ini ada hubungannya dengan perkara yang aku sedang selidiki. Ia lantas masuk ke kamarnya. Li Tiang Siu kebetulan tak ada. Tai Po lekas kunci pintu lalu dikeluarkan. Surat yang ia lipat dari bocah pengemis tadi. Ia lihat surat itu untuk Pua lekia sendiri. Ketika ia buka surat itu, ia lihat tulisan yang bagus dan rapi, di atas sepotong kertas sobekan yang indah. Bunyinya surat itu ialah. Surat ini diaturkan kepada Tiat Kong. Pedang adalah aku ambil, untuk dipinjam buat sementara waktu. Kira-kira buat lima tahun aku akan kembalikan itu. Aku bersyukur dengan kabar bahwa paduka tak berniat menarik panjang perihal pedang itu. Sebenarnya aku. Inilah tidak beres, kata Lau Tai Po, dengan Mas Gul. Surat itu gelap bagi ia, ia simpan surat itu dalam sakunya. Ia buka pula pintu kamarnya, ia jalan mundar-mandir di dalam kamar pikirannya ruwet. Ini bukan suratnya Chow Asyang Moai atau ayahnya, ia berpikir. Tidak nanti mereka mampu menulis sebagus ini. Si pencuri pedang mesti seorang lain. Tetapi siapa? Syang Moai dan ayahnya tidak punya sangkutan, aku mesti mencari ke lain jurusan. Akhirnya ia naik ke atas pembaringan, ia terus berpikir. Berbayang di hadapannya si hitam manis. Tidak lama kemudian, Li Tiang Siu masuk. Eh, Lau Ya, kau tidur syang-syang, kata teman ini. Mengapa kau tidak adu peruntungan? Malam ini sangat ramai, di sini telah datang 20 lebih orangnya teotok taijin. Mereka menpai kiu dan lakau. Tanda petik. Tai Po berpura-pura tidur nyenyenya. Tiang Siu tidak mengganggu lebih jauh dari peti kayu. Ia ambil uang lantas ia keluar pula. Tak lama kemudian Tai Po dapat tidur pulas. Esok paginya Tai Po pergi pula ke Sutai Ih untuk pasang ngomong dengan Toh Taweng. Di sini ia duduk sampai ia dahar tengah hari. Karena ia tak peroleh undusan, ia terus ke jalan B.E.S.Y.K. di luar Cian Mui, ke Coan Hin Piao Tiam tempat engkomisannya. Aku justru hendak cari kau Yoki Antong terima saudara ini. Engkomisan ini ajak adiknya ke kantornya. Ia suruh semua orangnya pergi. Apakah yang kau telah lakukan? Ia tanya dengan tiba-tiba. Tai Po melengat. Oh, Toh Ako, aku berbuat apakah ia balik tanya. Kau mesti mengerti perbuatanmu kata pula Seng Engko. Di depanku, kau tidak boleh berpura-pura. Di gedungmu telah terjadi pencurian pedang Engko itu lanjutkan. Di semua sembilan lapis kota, tak ada orang yang tak ketahui pencurian itu. Sekarang Toh Tok Tai Jin telah lepas orang ke segala penjuru untuk mencari si pencuri. Kau tahu atau tidak keriwayatnya pedang itu? Itu adalah pedang yang Pua Olekia dapat sebagai hadiah dari Libo Wapak. Sekarang Libo Wapak berada di Kiu Hoasan, jikalau ia dengar tentang ini pencurian, pasti sekali ia bakal turun gunung akan bantu Pua Olekia mencari pedang itu. Apakah kau bisa pandang enteng bugainya Libo Wapak? Mau atau tidak Lautai Po jadi menerongkol? Sungguh gila. Aku toh bukannya si pencuri pedang? Peduli apa Libo Wapak dan Teotok Tai Jin? Apa perlunya toh aku tanya aku? Apa perlunya Engkomisan itu balas? Sampai pun aku, aku mau percaya pedang itu adalah kau yang curi. Mukanya Lautai Po menjadi merah padam, tangannya ia kepal keras. Coba orang di depannya bukan Yoh Kiantong, niscaya ia sudah pukul. Terang ini perbuatannya Teotok ia kata dengan sengit. Jikalau bukannya Teotok, siapa juga tak nanti menyangka aku. Baiklah, aku nanti cari Teotok. Aku tidak mau banyak omong, aku nanti masukkan golok putih dan keluarkan golok merah. Apakah sudah tidak sayang jiwamu tanya Yoh Kiantong sambil menyindir? Kalau begitu pergilah terbitkan Onar. Kau bukannya saudara kandung, kau hanya saudara misan, kau tak akan remlit-remlit aku. Lautai Po banting-banting kaki, ia mendeluh bukan main. Toh aku, kira bagaimana kau dapat menyangka aku ia berseru. Dulu aku berani curi uangmu, itulah benar tetapi untuk curi pedang Pua Olek ya, bagaimana aku berani? Kemarin begitu aku ketahui lenyapnya pedang, aku mencari seharian lamanya. Aku pun ingin cuci bersih namaku. Mula-mula aku telah dapat endusan, apa mau belakangan endusan itu nyata sesat junturungannya. Tanda petik. Yoh Kiantong awasi gerak-gerik orang, ia menjadi sangsi apakah Lautai Po yang curi pedang itu, maka ia lantas duduk, dengan alis mengkerut, pikirannya kerja keras. Benar-benar kau mesti berdaya cuci bersih dirimu, kemudian ini Engkomisan berkata, Teknok seorang yang jujur, kendati ia menyangka kau, tentang sangkaan itu ia tak beritahukan pada lain orang, cuma kemarin ia pergi pada Teknoya dan minta Teknoya nasihatkan kau untuk kau pulangkan pedang itu. Ia anggap asal pedang sudah kembali, urusan sudah beres. Tanda petik. Biar jiwaku diambil, pedang itu aku tak mampu kembalikan Tai Po kata dengan sengit. Pedang itu aku melainkan baru lihat sekelebatan, lainnya tidak. Jikalau begitu, berkata Yoh Kiantong, terang ada penjahat besar yang bersarang di kota raja ini. Pua Leknya sendiri percaya si pencuri ada satu hiap kek, oleh karenanya, ia tak mau menarik panjang. Tetapi Giyok Tai Jin ada sangat murka berhubung dengan kejadian ini, sampaikan ia kasih tempo tiga hari untuk orang-orangnya dapat bekuk si pencuri atau dapat ambil pulang pedang itu. Menurut aku, meski sampai tiga puluh hari, belum tentu pedang itu bisa didapat kembali. Sekarang kau sedang menganggur, baik kau berdaya akan bantu cari si penjahat, aku sendiri akan membantunya dengan minta bantuan pula lain Piawosu. Tanda petik. Lau Tai Po tepuk-tepuk dadanya. Aku telah bersumpah bahwa jikalau aku tidak mampu dapati pulang pedang itu akan bukan lagi si orang Shilawi ya kata dengan sengit dan nyaring. Baik, to aku. Karena kau suka membantu aku, baik kita bekerja dengan berpisahan. Tolong kau sampaikan pada Tek Ngo Ya dan Tek Lok bahwa Ito Lian Hoa bukannya si pencuri pedang. Dalam tempo sepuluh hari, aku akan coba bekuk si pencuri untuk hadapkan ia di muka pengadilan. Jangan sebut-sebut tentang waktu, Yo Kiantong peringatkan adik itu. Yang utama adalah kita mencarinya dengan sungguh-sungguh. Lau Tai Po berbangkit dengan nafas memburu. Baiklah, ia kata. Sekarang aku mau pergi untuk melakukan penyelidikan, andai kata ini hari aku tak berhasil, aku tidak mau pulang untuk bersantap. Ia lantas berlalu dari Chuan Hin Piawotiam. Setengah harian ia mundar-mandir di jalan besar di Cian Mui, kemudian ia masuk ke dalam kota. Ia pun mutar di kota barat. Dengan tak merasa, ia sampai di Kowalau, di sebelah barat, depan gedung Giyok Tai Jin yang kembali ada berkerumun banyak orang. Tidak bisa jadi siang Moai dan ayahnya ada si penjahat pedang, kata ini kau su. Terang sekali mereka tak akan mampu menulis seperti itu surat sobekan. Tanda petik. Tetapi agaknya ada suatu pengaruh yang membetot ia, ia toh bertindak ke itu rombongan, maka segera ia lihat Chua Kiyu sedang putar bandering dan si Nona asyik memalu gembrengnya. Matanya si Nona ada lihai, ia segera dapat lihai itu guru silat, hingga meti mereka jadi kebentruk. Tai Po bersenyum, tetapi si Nona diam saja, cuma tangannya gencar menambuh gembrengnya. Chua Kiyu masih terputar-putar ketika ada dua hamba dari Giyok Tai Jin masuk ke dalam kalangan. Tahan, tahan dahulu mereka berkata. Chua Kiyu tahan Liu Seng Tuyainya, ia menjura pada dua hamba itu. Anakku masih mesti jalan di atas tambang, ia berkata, sehabis itu aku pun hendak berbenah. Sekarang pendapatan kita masih belum cukup untuk kita membeli nasi dan membayar sewa kamar. Tanda petik. Tapi kita bukannya hendak larang kau membuka pertunjukan, kata dua hamba itu. Si O Chia kita justru hendak lihat pertunjukannya gadismu jalan di atas tambang. Oh, begitu, kata Chua Kiyu sambil tertawa. Sungguh Si O Chia baik sekali. Aku nanti pesan anakku supaya ia mempertunjukkan dengan sungguh-sungguh. Kasih penunjukannya di dalam atau di luar si yang mau aitanya. Di dalam ada banyak batu, itulah berbahaya bagimu, sahut si hamba. Kau main di sini saja. Hamba itu lantas usir orang banyak bagaikan mengusir anjing agaknya. Minggir. Minggir. Nonton dari jauh saja demikian suara mereka yang keren. Laut Taipo ada jadi korban pertama dari usiran itu, sampai ia kena didorong, hingga tentu saja ia menjadi tidak senang. Binatang, buka matamu ia membentak. Lihat, jangan main dorong saja. Apa tanya itu dua hamba? Kau berani melawan? Lekas pergi. Taipo gulung tangan bajunya. Terhadap payahmu, kenapa kau bicara kurang ajar ia kata? Binatang, buka matamu. Kau lihat, siapa aku ini? Aku tak peduli siapa. Kau juga mesti lekas mundur. Laut Taipo tidak mau hilang muka, karena ia lihat Coakiu dan Xiangmoai sedang mengawasi padanya. Ia lantas tepuk-tepuk dada. Ketika itu semua penonton lain sudah pada mundur, maka Taipo tinggal sendirian. Karena ini, ia jadi ambil putusan tidak akan mundur. Dari gedung, yang berada di tingkatan tangga, ada dua hamba mendatangi. Lihat, kok anjin datang kata dua hamba itu. Aku mau lihat, kau masih membandel atau tidak? Kau nanti dihadapkan di muka kantor. Taipo sibuk juga, karena kalau sampai dua kok anjin itu men gila terhadap ia, ia akan dapat malu besar. Itu waktu, dua kok anjin tersebut telah berteriak, tukang dangsu, lekas siap, si ochia segera akan keluar. Taipo jadi semakin sibuk. Bukankah di depan si yang moai ia telah ngebul bahwa ia kenal puterinya Teotok? Tapi ia tidak kekurangan akal. Selagi si kuanjin menghampiri, ia samperi mereka. Apa jauh ya sudah dahar ia kata? Ia bicara sambil tertawa dengan angkat kedua tangannya. Pertunjukan tukang dangsu ini benar-benar bagus. Jadi si ochia ingin menyaksikan? Si ochia memang gemar segala apa yang berhubungan dengan ilmu silat. Beberapa hari yang lalu aku lihat si ochia pun saksikan anak mantunya Teknoya yang sedang belajar silat tombak. Tanda petik. Kedua kok anjin itu bersikap garang, tetapi, kapan mereka lihat kelakuannya lau taipo, mereka lantas berubah jadi sabar. Ya, sahut satu di antaranya. Silahkan kau berdiri di sebelah timur sana. Si ochia akan lekas, keluar. Tanda petik. Baik, jawab lau taipo. Kemudian dengan sikap tenang, ia bertindak mundur ke timur, dengan begitu ia jadi tak hilang muka. Di situ ia berdiri seraya memandang coa siang moai dan bersenyum. Tapi si nona tukang dangsu bawa sikap seperti tak kenal. Iya. Dua hambanya teotok serta kedua kok anjin tadi berdiri. Sama-sama, mereka mengawasi taipo dan bicara satu sama lain, agaknya mereka tidak sanggup membadai, taipo itu ada orang macam apa. Tatkala itu coa kiyu sudah tancap kedua tombak cagaknya, menyusul tambangnya dipasang rapi. Di muka gedung sudah lantas tertampak beberapa bujang perempuan. Siang moai singkap rambutnya, ia rapikan pakaiannya. Ia pun benarkan angin putihnya. Di depan gedung sekarang telah muncul puterinya Giyok Taijin, Sam Shochya Giyok Yao Leong. Taipo berdiri di tempat yang letaknya bagus, dari situ ia bisa memandang dengan leluasa kepada si cantik manis itu. Nona Giyok tidak berkerbong mantel, bajunya hijau, tangannya dimasukkan ke dalam sarung bulu binatang. Ketika siang moai dari bawah tangga mangut padanya, ia bersenyum dan berkata dengan suaranya yang nyaring tetapi halus, kau boleh mulai. Tidak ayah lagi, siang moai enjot kedua kakinya loncat naik ke atas tambang. Beda daripada biasanya, Cho Akiu tidak pukul gembreng, ia hanya nyingkir ke pinggiran. Maka itu, anaknya mesti main sendirian. Tapi kegembiraan dari si Nona tak berkurang karena tak adanya gembreng, ia jalan dengan cepat, maju dan mundur, bulak dan balik atau loncat, tangannya turut bergerak-gerak. Ia telah unjuk kegesitannya tubuh dan kesehatan. Taipo bukannya menonton siang moai, hanya mendelong mengawasi si Nona Giyok. Ia pandang bahwa Nona itu ada terlalu elok, terlalu mendereng. Teristimewa tampang mukanya yang berseri-seri, laksana kembang bowetan yang hendak mekar. Itulah ada tertawa yang siang moai tak sanggup lawan. Sesudah puas memandang Giyok Yau Liyong, Taipo lalu awasi Cho A siang moai, Nona dengan siapa tadi malam ia bercakapan. Juga, Nona ini ada pirnya Romain yang cukup menggiurkan. Dalam sesaat itu lupalah Taipo dengan kewajibannya buat cari pedang atau pencurinya, ia menjadi kesemsem. Maka bukan main kagetnya apabila ia dengar jeritan yang tiba-tiba, karena dengan tiba-tiba kakinya siang moai terpeleset, tubuhnya jatuh ke tanah terus rebah pingsan tak bergerak lagi. Cho Akyo lari memburu, demikian juga orang-orangnya teotok. Dengan hati bimbang, Taipo juga lari menghampiri. Sinona tukang dangsu rebah celentang di tanah, kedua matanya tertutup, mukanya pucat sebagai kertas. Syukur ia tidak terluka, karena ia jatuh celentang, rupanya kepalanya terbanting dan ia jadi tak sadar akan dirinya. Cho Akyo lantas banting-banting kaki dan menangis. Aku celaka. Ia mengeluh. Aku justru andalkan anakku ini. Tanda petik. Jangan putus asa tiba-tiba Taipo berseru. Lihat, matanya bisa bergerak. Tanda petik. Benar juga, siang moai bisa buka matanya, tetapi ia terus menangis, air matanya keluar. Cho Akyo lantas menjura pada orang-orangnya teotok, cuan-tuan, berlakulah murah hati, ia kata. Rumah. Kita jauh, anakku terluka parah, ia tidak bisa rebah saja di jalan besar ini, maka tolonglah berikan ia tempat, di dalam. Istal pun boleh, agar ia bisa beristirahat, bila nanti keadaannya sudah mendingan, aku hendak ajak ia pulang. Titik. Tanda petik. Itu benar, kata satu hamba, nanti aku minta izin dari Sam Sochia. Kau jangan khawatir, aku pun akan memintakan air jahe. Tanda petik. Habis berkata begitu, ia lantas lari ke dalam, karena itu waktu Sam Sochia sudah masuk. Ia pergi sekian lama, lantas ia kembali dengan tangan membawa satu bungkusan kertas. Sio Chia bilang kasihan yang anakmu telah jatuh dan terluka parah, ia bilang pada Chow Akiu, meski begitu, ia tak izinkan kau dapat tempat di sini, karena ini gedung tak bisa terima masuknya sembarang orang. Sio Chia telah berikan ini uang 20 telperak, dan perintah kita siapkan kereta, untuk antar kamu berdua pulang ke pondokanmu, ini uang ada untuk kau berobat. Lao Tai Po tidak puas apabila ia dengar jawaban itu. Bagaimana aneh sikapnya nonamu ia kata? Ia senang. Lihat orang buka pertunjukan, sebaliknya ia kejam terhadap orang yang bercelaka. Toh si nona mendang su atas permintaannya untuk bikin senang hatinya. Tanda petik. Diistal pun boleh, Chow Akiu lalu memohon pula. Sebab pondokan kita di luar Chian Mui, terlalu jauh. Biarpun anakku diantar dengan kereta, ia bisa binasa di tengah jalan. Tanda petik. Tai Po heran mendengar kata-katanya si tukang dangsu itu. Inilah aneh, ia berpikir. Terang-terangan ia tinggal di Cek Suwita, tidak jauh dari sini, kenapa sekarang ia mengaku tinggal di luar Chian Mui? Pasti sekali Chow Akiu ingin gadisnya dirawat di dalam ini gedung. Apakah maksudnya? Tidak, tidak bisa berkata orangnya teotok seraya goyang-goyang kepala. Si Ocia tidak mengizinkan, sekarang tak ada daya lagi. Tanda petik. Wajahnya Chow Akiu menjadi guram. Baiklah ia kata, jikalau benar Si Ocia tidak berkasihan terhadap orang yang bercelaka, aku pun tidak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi aku tak mau yang anakku naik kereta, itu berbahaya, maka Chow Akiu tidak usah antar aku, aku nanti ajak ia pulang dengan di gedung. Tanda petik. Ia terima uang pemberian itu, yang bersama bandring dan gemringnya, ia libat di pinggangnya, kemudian dan tanah, ia angkat tubuh anaknya dan di gedung, kemudian dengan air muka masih guram, tanda dari kemurkaan yang tertahan, ia ngeloyor pergi. Ia menuju ke barat. Lengan kirinya ada menjepit sepasang tombak cagatnya. Selagi ayahnya jalan dengan cepat sekali, Chow Akiu yang mau air rebah di punggung ayahnya itu, kepalanya seperti teklok, maka siapa pandangnya, tentu akan merasa kasihan. Karena terang ia telah menjadi korban pertunjukannya, pertunjukkan untuk cari sesuap nasi. Tadi ia ada begitu sebat dan gesit. Kata satu penonton. Sekarang ia dapat celaka. Jangan-jangan ia tak akan mampu injak tambang pula. Kata yang lain. Kelihatannya Sam Shochya kejam, kata orang ketiga. Si tukang dangsu ada satu nona, ada apa halangannya andai kata ia dibawa ke kamar bujang perempuan untuk beristirahat atau berobat. Tanda petik. Taipo dengar suara orang banyak itu, tetapi ia kurang perhatian. Perhatiannya berupa kecurigaan. Ia curigai sikapnya Chow Akiu. Ia tak lihat tanda darah di tanah di mana si nona jatuh. Bagaimana si nona bisa pingsan? Ketika ia menoleh kepada Chow Akiu, nyata tukang dangsu itu sudah jalan jauh, maka ia buka tindakannya lebih lebar untuk menyusul. Chow Akiu menuju langsung ke barat, kecek suita. Tatkala itu, sudah maghrib. Keadaan ada sunyi sekali, tak ada orang yang berlalu lintas. Chow Akiu celingukan, kemudian ia turunkan gadisnya. Taipo heran lihat sikapnya tukang dangsu itu, lekas. Lekas ia semingyikan diri di belakang satu pohon yang besar, dari mana ia terus pasang mata. selamat menikmati